Buku publik begini lebih saja, turun jadi penyelidikan. Emosi Andi Yusuf tidak terbendung ketika berada di ruang perawatan rumah sakit umum daerah Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Rabu Siang. Sumpah serapah terlontar dari mulut warga keurahan Pasar Kayu, Kabupaten Mamuju Utara ini. Ia meluapkan kesesalan karena tidak ada satupun wakil rumah sakit yang bersedia memberikan penjelasan terkait kematian anaknya yang baru dilahirkan. Ia menuding rumah sakit yang melakukan malpraktek. Kejadian bermula ketika perawat didampingi bidan memotong tali pusat anak perempuannya yang baru dilahirkan. Setelah dipotong, sempat terdengar sangisan sang bayi sebelum akhirnya meninggal dunia. Tidak sebiasanya yang terjadi itu dipisahkan, ada beberapa titik, tiga titik. Dan di antara dua titik itu, itu satu yang dipisahkan masuk ke tali pusat, baru digunting. Nah ini tidak, langsung digunting, begitu habis digunting, begitu dua kali teriakan, anak sudah meninggal. Yang membuat Andi meradam ketika rumah sakit menarik biaya perawatan. Nah sebelumnya, ia melampirkan kartu badan penegara jaminan kesehatan BPJS dengan harapan bebas biaya. Maka itu menarik biaya dengan salahkan adanya tindakan operasi. Sementara itu hingga berita ini dibuat, rumah takit umum daerah Mamuju Utara belum menanggapi tuding. Terima kasih telah menonton!